Halo Assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nuryadin channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial kepada para brother semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara pengecekan jalur kabel pengisian aki motor Honda pariocarbo 110 yang lama mulai dari school jalan dan kiprok ya serta keluaran kiproknya yang menuju ke aki Oke dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke kita akan langsung ya para penonton semua kita akan cek jalur dari 10 dulu ya Oke kita coba lepas dulu untuk kiproknya di soket ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pengecekan di jalur 10 jalan ya sebagai pengisian Nah di soket pink kiprok ini ada empat warna kabel pada motor Honda pariocarbo atau bitcarbo ini hampir sama ya para penonton semua Oke kita mulai dari kabel warna putih ya Nah ini adalah sebagai jalur keluaran dari 10 pengisian ya ini pastikan harus ada arusnya Nah apabila tidak ada arusnya maka sudah dipastikan 10 pengisiannya yang rusak atau di jalur kabel ini setelah 10 pengisian ada yang bermasalah ya tidak ada yang putus nanti kita akan cek bersama disini kita gunakan lampu rating ya berarti ini Hai nah kemudian di bawahnya disini ada kabel warna merah garis putih nah strip putih ya ini corak putih merah corak putih atau garis putih ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator ya nanti kita akan ceknya disini apabila tidak ada arus keluar dari kabel warna merah garis putih ini maka sudah dipastikan ini bisa kiproknya yang mati atau sudah rusak ya Nah kemudian di sampingnya itu kabel warna kuning Nah untuk kabel warna kuning ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian ya yang menuju kaki karena ini adalah sebagai arus utama lampu ya jadi para brother ketika mengalami lampu itu cepat mati atau hilang sama sekali silahkan cek di kabel warna kuning ini di sebelah kiri bawah ini pastikan harus ada arusnya nah kemudian yang lebih penting disini ada kabel warna hijau ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok ya jadi setiap komponen itu harus ada masa atau groundnya Nah kalau misalkan kabel masa ini tidak tertempel atau terpasang ke bodi atau rangka motor maka akan mengalami masalah ya jadi akan mengalami beberapa masalah yang pertama lampu akan cepat mati ketika RPM tinggi meskipun kiproknya baru ya ketika digas motor ini kita nyalakan lampunya itu akan mati nah gara-gara masa ini tidak nempel ke bodi atau rangka motor kemudian yang kedua jalur pengisian yang akan cepat mati ya atau tidak normal nah gara-gara di kabel warna hijau ini jadi pengisiannya aki itu tidak akan normal gara-gara jalur masa yang ini tidak terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor oke langsung aja setelah kita mengetahui keempat fungsi di pin soket kiprok motor honda vario karbu ini kita akan cek satu persatu dengan menggunakan lampu rating ya seperti biasa Hai nah ini lampu ratingnya ya Hai ini kita tancapkan satu di kabel warna putih ya karena ini adalah sebagai arus pengisian dari spul jalan itu satu terus yang kedua kita tancapkan ke kabel warna hijau karena kita cek sekalian ya masanya apakah berfungsi atau tidak ya putih sebagai pengisian dari spul hijau sebagai masanya spul apabila rampu rating ini hidup maka sudah dipastikan sepul dari bawah sepul pengisiannya itu bagus dan juga masanya kiprok juga bagus ya jadi untuk masa ini sekali lagi ini adalah kabel yang nempel ke bodi atau rangka motor oke jadi seperti itu coba diengkol mas motornya mas coba ini coba sekali lagi mas nah ini bagus ya para penonton semua berarti sudah dipastikan 10 pengisian dari bawah dan masanya ini bagus ya tidak ada masalah nah kemudian untuk jalur lampu itu juga sama sekalian saya akan cek ya untuk jalur lampunya nah kebetulan untuk jalur lampu sih tidak ada kaitan dengan pengisian ya tapi saya alangkah baiknya kita cek sekalian yang hijau itu tetap ya karena hijau adalah sebagai masanya kiprok Oke kita akan coba diengkol ya Oke Oke ini ada ya mas ya berarti sudah dipastikan sepul lampunya juga itu bagus ya tidak ada masalah kemudian untuk pengecekan di jalur kiprok itu masih bagus atau sudah rusak ya karena setelah kita cek tadi kabel warna putih kabel warna hijau itu ada tidak ada masalah nah untuk pengecekan di jalur kiprok masih bagus atau tidaknya untuk lampu ratingnya kita pasangkan dari depan nah berarti dari sini ya untuk pengecekan nya kalau misalkan tidak ada lampu rating itu bisa pengecekan nya pakai gunakan kabel bekas saja ya Oke kita tancapkan ini harus dipasangkan ya untuk kiproknya karena kalau tidak dipasangkan kita tidak akan bisa tahu apakah kiprok ini masih bagus atau tidak ya karena kabel merah itu adalah sebagai keluaran dari apa namanya eh kiprok ya Nah ini karena ini aki plusnya itu masih tersambung ya bau daki plusnya masih tersambung maka ini akan hidup nah seperti ini jadi kita lepas dulu untuk bau plus akinya oke nah ini kita coba ya setelah kita lepas nah ini pasti akan mati coba Mas diengkol Mas nah kalau misalkan ini hidup berarti sudah dipastikan kiproknya masih normal ya tidak ada masalah nah untuk lebih apa lebih memastikan para brother silahkan cek di jalur kabel warna merah ini ya merah yang ini yang menuju ke bau aki plus bau aki plus bau aki plus kita akan pindah dulu ya sedikit Oke yang ini kita lepas ya kita lepas nah jadi kita pastikan di sini sebentar nah ini ya ini ya karena ini adalah keluaran dari kiprok nah ini keluaran dari kiprok kabel warna merah yang tadi ini kita tempel disini satu lampu ratingnya terus yang satunya kita tempel ke bodi atau rangka motor coba mas diengkol mas nah ini kita tempel ke bodi ya apabila lampu rating ini hidup maka sudah dipastikan jalur dari keluaran kiprok itu ada coba nah seperti ini oke para penonton semua jadi seperti itu ya cara mengetahui dan cek jalur pengisian aki pada motor honda pariocarbo yang lama 110 mulai dari 10 pengisian kiprok dan keluaran kiproknya semoga ilmunya bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe like dan komennya apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar disitu saya tuliskan juga nomor telepon dan WA nya di 0858-634-91419 terima kasih dan salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati